Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Charlie dari MPS Negeri 3 Kota Tangerang Di sini saya akan menjelaskan skema model PTK Kemis Tagar Untuk itu langsung saja kita mulai Skema model PTK Kemis Tagar dapat dilihat pada gambar berikut Dalam skema model Kemis dan Tagar alur penelitian terdiri dari 4 Yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi Dari gambar terlihat diawali dengan kegiatan pra-PTK Kemudian masuk ke tahap 1 yaitu perencanaan Dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan dan observasi atau pengamatan Selanjutnya dilakukan refleksi Hasil refleksi merupakan perbaikan rencana untuk siklus berikutnya Dalam model PTK Kemis dan Tagar Kegiatan tindakan dan observasi digabung dalam satu waktu Guru sebagai pelitis sekaligus melakukan observasi untuk mengamati perubahan perilaku siswa Hasil-hasil observasi direfleksikan untuk merencanakan tindakan pada siklus selanjutnya Rad PTK atau reconnaissance Memiliki beberapa tahapan Yang pertama merasakan adanya masalah Itu tidak puas terhadap pembelajaran yang telah dilakukan karena terdapat kekurangan Yang kedua identifikasi masalah Tanya pada diri sendiri terkait dengan masalah yang pernah dialami atau dirasakan Yang ketiga analisis masalah Pilih masalah yang dirasakan paling mendesak dan mampu disajikan oleh guru Yang keempat Memverifikasi keberadaan masalah Dengan melakukan brainstorming mengenai bentuk tindakan sebagai alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah Selanjutnya Perencanaan atau planning merupakan tahap pertama dalam model kemis dan tagar Rencana Yaitu Rencana tindakan Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau perubahan pelaku dan sikap sebagai solusi Rencana tindakan mencakup semua langkah tindakan yang perlu dipersiapkan Mulai dari RPP, bahan ajar, model dan strategi pembelajaran Pendekatan yang digunakan subjek penelitian Serta teknik dan instrumen observasi yang disuaikan dengan rencana Selanjutnya Langkah perencanaan atau planning terdiri dari Yang pertama Menentukan peliti mitra Untuk saling bertukar pikiran Terkait perencana yang akan dilakukan Menentukan observer, topik, serta waktu pelaksanaan PTK Yang kedua Menyusun RPP Seperti dengan motode atau model pembelajaran, media, dan bahan ajar Yang ketiga Mempersiapkan perangkat pembelajaran pendukung Seperti media, bahan ajar, dan sebagainya Yang keempat Mempersiapkan instrumen pengumpulan data Yang kelima Menyusun jadwal kegiatan untuk setiap siklus Dan komitmen dengan observer Selanjutnya Teknik dan instrumen dalam pengumpulan data sebagai berikut Wancara, observasi, questionnaire Kemudian tes dan dokumentasi Ada pun instrumen-instrumennya sebagai berikut Selanjutnya Pelaksanaan atau action merupakan tahap kedua dalam model kemis dan taga Ini ilustrasi kegiatan pelaksanaan Dalam pelaksanaan tindakan merupakan suatu proses kegiatan pembelajaran kelas Sebagai realisasi dari teori dan strategi belajar Yang telah disiapkan dan mengacu pada kurikulum yang berlaku Dan hasil yang diperoleh Diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara peneliti dengan subjek penelitian Sehingga dapat memberikan refleksi dan evaluasi terhadap apa yang terjadi di kelas Selanjutnya Observasi merupakan tahap ketiga dalam model kemis dan taga Ini ilustrasinya Observasi yaitu mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang dikenakan terhadap siswa Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya perubahan setelah diberikan tindakan Dalam observasi ada beberapa yang harus diobservasi Yang pertama apakah pelaksanaan tindakan itu sesuai dengan rencana Yang kedua adakah tanda-tanda akan tercapai tujuan tindakan Dan yang ketiga apakah terjadi dampak tambahan atau lanjutan yang telah direncanakan Selanjutnya Yang keempat itu adalah tahap refleksi Refleksi yaitu dilakukan oleh peneliti dengan mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan Atas hasil atau dampak dari tindakan, dari berbagai kriteria Refleksi terdiri dari empat komponen Yaitu analisis, sintesis, pemaknaan, penjelasan, sampai penyusunan suatu kesimpulan Apabila hasil interpretasi refleksi terhadap tindakan itu belum tercapai Maka guru harus melakukan perbaiki Maka guru harus melakukan perbaikan pada siklus berikutnya dengan mencari faktor-faktor yang diduga kuat sebagai penyebab kekurangan-kekurangan keberhasilan perbaikan pembelajaran Apabila hasil interpretasi refleksi itu tercapai tindakannya Maka guru dapat melanjutkan ke tindakan selanjutnya Untuk mengoptimalkan hasil pembaikan atau mengakhiri siklus dan menyusun laporan Selanjutnya Ini adalah profil pembuat Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh